Terdapat 65 tambahan baru kasus COVID-19 di pedagang pasar tradisional sehingga saat ini totalnya menjadi 833 pedagang yang terinfeksi. Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, kasus positif tersebut tersebar di 164 pasar, di 72 kabupaten kota dan 24 provinsi di Indonesia. Kasus terbanyak masih di wilayah Jakarta yaitu 217 kasus positif di 37 pasar. IKAPI menilai peran pemerintah daerah atau pengelola pasar jadi kunci dalam menghentikan kluster pasar tradisional. IKAPI mengklaim 500 pasar yang telah melakukan rapid test atau swab test dan jika jumlahnya bisa diperbanyak upaya memangkas mata rantai penyebaran bisa lebih ditingkatkan.